Cara mudah untuk mengganti ataupun meriset password WordPress website di cPanel Hosting yang kita keluar. Bagi teman-teman, tentunya kali ini sering sekali menemukan kenapa. Karena beberapa email ataupun akun sering kita gunakan. Bisa saja yang namanya kita lupa dan kita perlu meriset atau memperbarui alamat password untuk login ke dashboard WordPress. Setelah diakses melalui dashboard, halaman login di WordPress yang disambungkan ke email, kita cari tidak ada untuk langsung Anda tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas. Karena dalam tayangan video kali ini, saya akan memberikan solusi untuk memberikan cara yang dapat Anda akses dan merubah melalui disiplano. Tentunya ada beberapa langkah sesuai dengan pengalaman pribadi saya yang saya pelajari dari teman-teman beberapa programming dan juga beberapa teman-teman senior di bergerak dan berkecimpung di bidangnya. Nah, saya Bindra Kusuma Sejati akan mencoba berbagi memberikan solusi kepada teman-teman cara termudah untuk meriset password WordPress website melalui cPanel Hosting. Bagaimana caranya teman-teman dapat mengikuti langkah dari awal hingga proses pengerjaannya dan hingga akhir yang harus kita kerjakan. Kita bisa masuk dan buka terlebih dahulu melalui halaman dashboard yang ada di cPanel untuk loginnya. Di sini, Anda dapat mengisi username serta password kata sahbih yang sudah terdaftar di hosting yang Anda meneriki dan ada sewa. Kalau Anda login, di sini Anda akan masuk ke alaman cPanel dan menuju langsung ke menu file, ini langkah yang pertama. Anda bisa langsung mencari ke file ini yang namanya file manager. Anda temukan di dalam sit-panel Anda, setelah itu kita buka seperti ini. Kita bisa langsung klik atau buka tab. Di dalam ini, kita langsung menuju ke folder public.html. Dalam folder public.html ini, langsung kita mencari di bawah yang namanya tvconfig.thp. Fungsinya kenapa? Karena nantinya kita akan merubah password email untuk mengakses WordPress website yang Anda miliki. Posisinya ada di folder mana. Setelah kita menunjuk ppconfig.html ini, kita bisa langsung arahkan cruiser ke atas sebelah kanan. Di sini ada edit. Anda bisa klik ini. Atau gunakan yang ada di cruiser dengan mouse Anda. Langsung Anda buka tulisan edit. Ini sama saja. Setelah terbuka menu edit seperti ini. Langsung Anda lihat di bawah yang ada tulisan edit. Setelah itu Anda klik. Dan dia akan terbuka halaman baru. Anda lihat di bawah. Sampai Anda ketemu dengan di bawah tulisan msql settings. Di sini ada di db underscore name. Nah ini letak folder kita yang saya warnakan merah. Username juga seperti itu. Kenapa saya tutup dengan warna ini? Karena ini adalah kode rahasia di setiap channel. Memang tidak semua harus tahu. Dan ini sangat crucial sekali. Nanti Anda menemukan letak ada di posisi mana. Setelah itu kembali ke halaman c-panel. Setelah di halaman c-panel. Setelah di halaman c-panel. Kalian langsung mencari di menu database. Di menu database ini. Setelah Anda sudah ketemu menu database. Anda mencari menu phpMyAdmin. Anda bisa klik buka. Tautan di tab baru. Nanti dia terbuka. Ini adalah tampak halaman dari phpMyAdmin. Misalnya di bawah phpMyAdmin ini ada beberapa folder. Anda harus menyesuaikan folder mana yang harus Anda temukan. Yang tadinya ada di wpconfig.php. Ini saya tutup dengan warna untuk masalah privasi. Taruhlah umpama ini yang kita pilih. Dan ini adalah A. Untuk folder ini memang sengaja saya tutup. Di dalam folder ini ada beberapa subfolder. Yang di dalamnya kita cari untuk usernya. Pilih. Seperti ini. Setelah sudah. Kita akan ketemu masuk beberapa user. Nah. Di sini. Ada beberapa kode dan email yang sengaja saya tutup. Ya. Nanti. Karena ini sangat krusial sekali. Setelah itu. Kita pilih. Dan ingat. Umpama. Anda adalah pemilik tunggal. Dan yang bisa mengakses. Anda ingin masuk dari mana. Nah. Ambil salah satu sesuai dengan email yang sudah tuju. Contohnya umpama seperti ini. Ya. Sudah kita pilih. Dan ini kita klik. Ubah. Maka. Tampilannya. Kita langsung ke halaman yang kita tuju. Di sini beberapa hal yang saya tutup. Dari user. Email. Dan. User. Activation. Sorry. Activation. Key. Itu semua saya tutup. Nah. Nanti. Anda tinggal hanya mengganti. Dan. Tidak usah kemana-mana. Anda langsung ke user. Di sini. Ini. Anda. Klik. Tanda panah. Dan lihat. Yang supra ke bawah. Kita cari. Kita pilih. MD5. Langsung Anda klik. Setelah sudah Anda klik. Ya. Untuk user pass. Anda ganti dengan. Kode. Yang Anda buat. Dan yang mudah Anda ingat. Contohnya. Ini. Beco. Oke. Ingat. Ini beco. Hanya. Kalimat kecil. Dan Anda harus sambungkan. 8. 1. Anda kombinasikan. Antara angka. Dan. Huruf besar. Huruf kecil. Di sini. Adalah password baru. Yang Anda harus buat. Dan ingat. Kombinasikan. Huruf besar. Huruf kecil. Angka. Dan. Tanda lainnya. Yang mudah Anda ingat. Dan yang suka ditebak. Setelah sudah. Anda. Semua. Anda tulis. Anda arahkan. Crusor. Ke bawah. Di sebelah kanan. Bawah. Di sini. Ada tulisan. Kirim. Atau. Kalau di dalam. Si panel. Yang berbahasa inggris. Di sini. Ada. Tulisan. Go. itu. Anda tinggal klik. Maka. Password Anda. Dengan username. Yang Anda ingat. Ya. Sudah terganti. Untuk. Bisa diakses. Oke. Di sini. Pekerjaan Anda. Sudah berhasil. Melakukan. Reset password. WordPress. Website. melalui. Si panel. Terutama. Melalui. PHP. My admin. Si panel. Hosting. Yang Anda miliki. Semoga bermanfaat. Baik. Teman-teman. Setelah tadi. Anda mengikuti. Setiap. Langkah. Dari awal. Proses. Pemerjaan. Meriset. Password. WordPress. Website. Melalui. PHP. My admin. Dari. Si panel. Hosting. Yang Anda. Pola. Sekarang. Autosubut. Sangat mudah. Semoga. Ini bisa menjadi solusi. Bagi. Teman-teman. Yang sedang memerlukan. Untuk. Meriset. Password. Dan. Ini adalah. Langkah yang mudah. Dan. Sangat krusial sekali. Anda bisa lakukan itu. Melalui. Spend hosting. Yang. Anda. Pola. Atau. Anda. Semoga bermanfaat. Salam kreatif. Dari. Indra. Bersama sejati. Yang. 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 Yang.